Pada suatu hari, ada seorang anak laki-laki yang bersahabat dengan pohon apel. Anak itu bernama Johnny. Ia senang sekali bermain dengan pohon apel. Ia sering memanjat pohon apel tersebut hingga ke puncaknya. Johnny sangat suka dengan buah dari pohon apel itu. Dan Johnny pun sangat menikmati tidur-tiduran di bawah pohon apel yang rendang. Suatu ketika, Johnny pergi. Pohon apel pun sedih. Waktu terus berlalu hingga Johnny menjadi remaja yang tampan. Ia menghampiri pohon apel sangat gembira melihat Johnny kembali. Johnny, ayo kita bermain. Pohon apel, aku sekarang bukan anak kecil yang suka bermain dengan pohon. Aku hanya ingin beli handphone, tapi aku nggak punya uang untuk beli handphone. Apa yang harus aku lakukan? Jangan khawatir Johnny, ambillah seluruh buahku. Lalu juallah kau beli handphone dengan uang hasil menjual buahku. Kasih pohon apel, kamu baik sekali. Johnny, ayo kita bermain lagi. Aku tidak bisa bermain lagi. Aku tidak punya waktu. Aku harus bekerja untuk keluarga agar aku bisa membangun rumah. Tenang saja, Johnny. Kau bisa menobang batang dan rantingku untuk membangun rumahmu. Johnny pun menobang batang dan ranting dari pohon apel itu. Makasih banyak pohon apel, kau selalu memberikan apa yang aku butuhkan. Aku bahagia jika kau bahagia, Johnny. Setelah mendapatkan apa yang dibutuhkan, Johnny meninggalkan pohon apel. Tahun demi tahun berganti, Johnny datang dengan wajah yang mulai berkerut. Johnny, maafkan aku. Aku sudah tidak memiliki apapun. Hanya akarku yang tersisa. Aku tahu pohon apel. Aku hanya membutuhkan tempat untuk beristirahat. Kemarilah Johnny, beristirahatlah di akarku yang sebentar lagi akan mati. Pohon apel pun gembira. Karena Johnny mau berbaring di pelukan akar-akarnya yang sudah tua. Pohon apel itu ibarat orang tua kita. Ketika masih kecil, kita selalu bermain dengan mereka. Lalu kita mulai meninggalkan mereka ketika kita beranjak dewasa. Dan hanya kembali ketika dalam kesulitan. Tapi seakan tak peduli dengan apa yang kita lakukan terhadap mereka. Mereka selalu ada untuk memberikan apapun yang bisa mereka berikan untuk kebahagiaan kita. Maka berbuat baiklah kepada mereka dan jangan sampai kita mengecewakannya. Sadarilah mereka adalah karunia yang paling berharga dalam hidup kita.